Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 52 Totokan Jari Menaklukkan Naga Tiga orang saudara lainnya dari empat ruyung wonpak serintak maju menghampirinya seraya menegur Lutua, apakah kau menyaksikan sesuatu yang aneh? Dengan pandangan dingin lelaki itu menengok ketiga orang itu sekejap mulutnya tetap membungkam diri dalam seribu bahasa Tiba-tiba terdengar kakek berbaju kuning itu berseru Apabila saudara bersedia untuk berbakti kepada majikan, harap berjalan ke arah timur sejauh tiga tombak Lelaki itu menengok ke arah kakek berbaju kuning itu sekejap lalu dengan langkah lebar berjalan menuju ke arah timur Kontan saja tindakan lelaki itu membuat suasana jadi gempar, yang paling cemas dan gusar tentu saja ketiga orang saudara angkatnya Dengan penuh hamarah ketua hianhang kau berseru Ia tidak menjawab pertanyaan, berarti belum tentu kemauannya S.U.K. rela, aku tebak kalau bukan keracunan tentu sudah tertotok jalan darahnya Kenapa tidak kau tanyakan sendiri? Ketua hianhang kau ini segera maju menghampiri lelaki tersehut, tanyanya dengan lembut Siapa namamu D.O.A.? Kau terluka tidak? Keracunan juga tidak? Lantas mengaparlah berbakti kepada pemilik bunga B.O.A. Aku bukan anggota perkumpulan hianhang kau, kau tak usah mencampuri urusanku, teriak Ngeto Agusar Ketua hianhang kau itu agak tertegun tapi segera ujarnya lagi lembut Masih ingatkah kau bagaimana pemilik bunga B.O.A. telah melepaskan racun tadi dan nyaris mencelakai jiwamu? Kalau masih ingat kenapa? Ketua hianhang kau menghela nafas panjang, ia segera mundur kembali ke tempat semula Sementara itu ketiga anggota empat ruyung dari wompak telah berderet keluar dari tenda Seperti D.O.A., mereka pun berjalan menuju ke arah timur dan terdiri di sisi saudaranya Kejadian ini segera memancing rasa ingin tahu para jago Berduyun-duyun mereka masuk ke dalam tenda untuk mencoba Tapi sekeluarnya dari tenda, sikap mereka sama sekali berubah Dari sikap permusuhan kini mereka tunjukkan sikap yang setia kepada pemilik bunga B.O.A. Tak selang seperti tanak nasi kemudian sudah ada 4-50 orang yang mengalami nasib sama Dengan terjadinya peristiwa ini bukan cuma ciuwang saja dibuat gelagapan Bahkan ketua hianhang kau yang cerdik pun kebuakan dibuatnya Apabila kejadian seperti ini dibiarkan berlangsung Sudah bisa dipastikan semua jago akan berpaling ke arah lawan Berhenti bentak ciuwang tiba-tiba kepada para jago yang sedang berbaris memasuki tenda Biar aku yang mencobanya lebih dulu Tunggu sebentar lo ciampu es ruli bon yang sambil menghadang Biar aku yang mencobanya lebih dulu Ehem saudara licerdas dan berilmu tinggi Memang ada baiknya jika kau yang mencobanya Belum sempat li bon yang melangkah masuk mendadak ketua hianhang kau berseru Daripada kau yang masuk lebih baik biar aku saja yang mencobanya lebih dulu Apabila aku pun berubah pikiran setelah keluar dari tenda nanti Belum terlambat bila kau cu juga ingin masuk ke dalam Ketua hianhang kau menghela napas sedih Bisiknya kemudian kau mesti berhati-hati dalam menghadapi setiap masalah yang penting harus dihadapi dengan pikiran tenang Bicara sampai di situ ia melirik pemuda berbaju hijau itu sekejap kemudian melanjutkan Jika saudara ini bersedia masuk ke dalam tenda Tak sulit baginya untuk menemukan apa alasannya sampai terjadi peristiwa ini Tampak pemuda berbaju hijau itu sedang berdiri membungkam Agaknya ia sedang memikirkan suatu masalah besar hingga apa yang diucapkan ketua hianhang kau sama sekali tak terdengar olehnya Sementara itu Libun yang sudah melewati barisan para jago dan menuju ke dalam tenda dengan langkah lebar Dari kejauhan terdengar seseorang berseru dengan suara dalam Saudara Li, orang belang sesat tak akan mengungguli lurus Kau harus menghadapi persoalan dengan pikiran bersih Libun yang menarik napas panjang Dengan langkah mantap ia berjalan masuk ke dalam tenda Di balik tenda ia menjumpai seorang perempuan cantik yang memakai baju tipis duduk dengan membelakangi pintu Baju sutera tipis berwarna putih itu nampak berkibar karena hembusan angin hingga terlihat kulit tubuhnya yang putih halus Libun yang segera merasakan hatinya bergelora keras Buru-buru ia berpaling ke arah lain seraya berseru Libun yang dari bukit hangsan Mengapa tak berani memandang ke arahku suara yang halus dan lembut menukas pembicaraannya Aku sudah mengetahui apa yang kau perbuat Selama tinggal ia siap meninggalkan tenda itu Tiba-tiba pandangan matanya jadi kabur Terasa segulung angin harum berhembus lewat Selembar wajah yang cantik jelita tahu-tahu sudah menghadang di hadapannya dan menegur sambil tertawa Bagaimana kalau pandang dulu wajahku sebelum pergi? Libun yang mendongakan kepalanya, persis sorot matanya bentrok dengan sinar matanya yang jeli Dari balik biji matanya yang bening terasa penuh mengandung daya pengaruh yang luar biasa Libun yang sudah mencoba untuk menekan gejolak perasaan hatinya, namun jantung terasa berdebar keras Sebuah lengan yang putih bagaikan seju dan lembut bagaikan kapas diulurkan ke muka dan menggenggam pergelangan tangan kanan Libun yang lembut-lembut Dari balik telapak tangannya yang halus lembut itu seakan-akan membawa aliran listrik yang bertegangan tinggi Tiba-tiba Libun yang merasakan hatinya bergetar keras, darah yang mengalir dalam tubuhnya juga ikut mengalir semakin cepat Sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan gejolak emosinya seraya berseru keras Cepat lepaskan aku, sudah cukup yang kulihat Mendadak ia merasa dari balik matanya yang bening dan jeli itu memancar keluar cahaya yang sangat aneh Tajam seperti mata pisau yang menghunjam ulu hati Libun yang Cepat lepaskan aku Teriak Libun yang sambil Berusaha menekan gejolak emosinya dan berusaha melepaskan diri dari genggaman Namun seperti ada lem yang menempel keras pada lengannya Bagaimanapun pemuda itu berusaha melepaskan diri Tangan gadis tersebut tetap menempel pada pergelangan tangannya Apa sih yang kau takuti? Kau anggap aku akan menggigitmu suara bujuk rayu yang lembut kembali bergema Dengan napas terengah-engah Libun yang menyahut Kau menjebak orang dengan menggunakan Kecantikan wajahmu, terhitung jagoan macam apa dirimu Itu, ia merasa setiap kali sinar matanya bentrok dengan sorot matanya Maka gejolak emosi dalam gadanya semakin menghebat Maka ia berusaha keras menghindari sorot matanya Ternyata betul juga, asal ia terhindar dari sorot matanya Maka tekanan pada batinnya terasa makin enteng Terdengar perempuan cantik itu berkata sambil menghela napas panjang Ternyata ilmu silat dari keluarga persilatan Bukit Hang San memang luar biasa Kau bisa bertahan sekian lama Hal ini membuktikan bahwa kau memang cukup hebat setelah berhenti sejenak Terusnya, barang siapa terkena ilmu hipnotisku ini Maka dia akan terluka Jadi lebih baik jangan kau paksakan diri untuk melawan dengan tenaga dalam Sebab akibatnya bisa mati Lebih baik takluk saja kepadaku untuk selamatkan nyawamu itu Mendadak dari luar tenda terdengar seseorang mementak keras Kau mau menyingkir tidak? Suaranya nyaring Jelas suara dari si Hakim Sakti Chuang Seseorang dengan suara keras menyaut Ciu tai hiap kedudukanmu dalam dunia persilatan amat tinggi Apa yang telah diucapkan selalu dipegang Teguh, bukankah kau telah berjanji dengan majikan kami Bahwa tiada orang lain masuk ke dalam tenda Kecuali yang bersangkutan kenapa kau ngotot hendak menyerbu ke dalam? Kalau sehari suntuk dia tidak keluar dari tenda Masa aku mesti menunggu sehari juga? Dia baru masuk tenda seperminum teh Tidak terhitung terlalu lama Kalau kera yang dipergunakan majikanmu lurus Apa salahnya jika dilihat sekejap? Silat lidah berlangsung amat seru di luar tenda Namun Libon yang seakan-akan tidak mendengar Tubuhnya gontai dan tak sanggup untuk berdiri tegak Jelas sudah ia sudah tak sanggup mempertahankan diri Sekarang dia hanya bisa mengandalkan sedikit daril kejernihan otaknya Untuk mempertahankan perasaannya yang kalut Tenda, sebaliknya si kakek berbaju kuning bersih tegang menampik Maksudnya hingga suasana jadi tegang dan pertarungan segera akan pecah Di saat yang amat kritis itulah Libon yang muncul dari tenda dengan langkah sempoyongan Ketua Hian Hang Kau paling khawatir atas keselamatan pemuda itu Buru-buru ia maju menyongsong Serentak parada yang berbaju hijau yang berjaga di luar tenda Ia melepaskan pukulan untuk menghadang jalan masuk lawan sekuat tenaga Ketua Hian Hang Kau menyambut datang serangan gencar itu Kendatip pun ia berhasil membendung semua serangan Namun ia pun sadar bahwa tiada kemungkinan baginya untuk menyerbu masuk Terpaksa ia mundur dari situ Menunggu setelah Libon yang keluar dari barisan bunga boye Eh, Ketua Hian Hang Kau baru maju menyongsong sambil menegur Parah tidak lukamu Dia adalah perempu Belum habis Libon yang Bicara, ia sudah muntah darah dan roboh terjengkang ke atas tanah Buru-buru Ketua Hian Hang Kau membimbing tubuh Libon yang menuju ke arah Chiu Wang Dengan seksama Chiu Wang periksa seluruh badan Libon yang Tapi ia segera mengerutkan dahinya ketika tidak menjumpai tanda luka di tubuhnya Sambil berpaling ke arah Fang Tian Hua katanya Saudara Fang, kau lebih pandai dalam ilmu pertabiban Coba kau periksa di mana letak lukanya Setelah mengalami kejadian tadi Sikap Fang Tian Hua sudah berubah sama sekali Dengan cepat ia menghampiri Libon yang Memeriksa denyut nadinya dan termenung berpikir lama sekali Akhirnya sambil helah nafas dan menggeleng ujarnya Aneh sekali lukanya Apa bisa diselamatkan tanya Hong Polan Cemas Sukar untuk dikatakan Fang Cheng Chu, harap kau berusaha keras untuk menolongnya Pinta Chiu Wang sungguh-sungguh Seandainya berada di perkampungan Pit Tim San Cheng Kesempatan hidup baginya mungkin tambah besar Sedang tempat ini Tanda petik Dari sakunya Ketua Hian Hong kau mengambil keluar sebuah botol porselin Sambil diserahkan ke tangan Fang Tian Hua katanya Isi botol ini adalah pil sakti pelindung hati dari keluarga Hong San Coba kau periksa apa ada kasiatnya Dalam saku Ketua Hian Hong kau ternyata terdapat obat mestika dari keluarga Persilatan Bukit Hong San Para jago tentu dibuat keheranan Tapi dalam situasi begini tak seorang pun ingin buka suara Menurut pendapatku, kata Fang Tian Hua Kalau diagnosanya salah, obat mestikap pun tak ada kasiatnya Aku dengar pil pelindung hati dari Bukit Hong San dapat mengobati pelbagai luka dalam Siapa yang minum pil itu maka jiwanya bisa dipertahankan Sementara waktu, aku lihat lebih baik kita hantar dia balik ke Bukit Hong San saja Siapa tahu ibunya bisa selamatkan jiwanya Mendadak satu ingatan melintas lewat Ia segera berpaling keempat penjuru Tampaknya Chiu Wang mengetahui apa yang dimaksud Bisiknya, kau sedang mencari pemuda berbaju hijau itu? Benar, mungkin tusukan jarumnya bisa selamatkan jiwanya Tapi pemuda berbaju hijau itu entah sudah pergi kemana Tak seorang pun berhasil menemukan jejaknya A-a-a-i Hong Polan segera menghela nafas panjang Semestinya kita perhatikan gerak-geriknya Mendadak terdengar kakek berbaju kuning itu berseru Siapa lagi yang ingin masuk ke dalam tenda? Biar aku yang mencoba, kata Chiu Wang setelah Memandang sekejap sekeliling tempat itu Jangan, kau tak boleh pergi Biar aku yang mencoba, cegah ketua hianhang kau Kenapa aku tak boleh pergi? Kau cu anggap ilmu silatmu lebih hebat daripada kepandaianku? Tanda petik Bukan begitu, justru karena pemilik bunga B.E. adalah seorang wanita Maka aku rasa Chiu Tai Hiap tidak seharusnya bertarung dengan kaum wanita Oh oh, rupanya begitu, harap kau cu hati-hati Terima kasih atas perhatianmu harap Chiu Tai Hiap sudi Merawat baik-baik luka saudarali Dengan langkah lebar ia berjalan menuju ke dalam tenda Kakek bermata satu yang ada di sisinya segera berseru Kau cu, biar aku menemani dirimu Tidak usah, kita sudah berjanji dengan pemilik bunga B.E. tadi Setiap kali hanya seorang yang boleh masuk ke tenda Bila kau cu menjumpai bahaya, segera kirimlah tanda bahaya Aku segera akan menyerbu masuk Baiklah, berjaga-jagalah di luar Masuk ke dalam tenda yang meniumpai sebuah tubuh yang indah berdiri membelakanginya Sambil tertawa dingin ketua Hian Hang Ka segera berseru Rupanya kau memancing orang dengan perangkap wanita cantik Sudah kuduga kau pasti akan datang kata gadis itu sambil membalikan tubuhnya Memandang bentuk tubuhnya yang begitu indah Ketua Hian Hang Ka segera berpikir Benar-benar tubuh yang montok dan merangsang Tak heran kau melelaki kasar itu rela menjadi budaknya Terdengar gadis itu berkata lagi Kalau kau menganggap aku sedang menjebak dengan menggunakan kecantikan wajah Maka pengetahuanmu betul-betul sangat cepat Masa ini pun termasuk sejenis ilmu silat Betul, inilah sejenis ilmu hipnotis yang berasal dari negeri Tiantok, India Di situ termasuk dalam aliran ilmu yoga Oh oh oh, jadi untuk menggunakan ilmu tersebut kau harus melepaskan semua pakaianmu hingga hampir telanjang Dalam latih ilmu hipnotis kita mempunyai berapa macam kera Antara lain potongan tubuh kaum wanita Seringkali potongan tubuh kita amat membantu dalam menyukseskan kepandayan yang kita pergunakan Oh oh oh, jadi kau pun mengatur jebakan dengan umpan keindahan tubuhmu untuk membuat para pria tunduk di bawah telapak kakinmu serta mau berbakti kepadamu Tindakah kau merasa bahwa perbuatanmu ini telah membuat malu semua wanita di jagad ini? HMMM kau tidak menganggap tindakanmu ini kelewat porno dan tak tahu malu? Ketua Hian Hong kau memang sengaja mengumpatnya habis-habisan dengan niat agar ilmu hipnotisnya buyar Meski dia tidak tahu di mana letak kehebatan ilmu tersebut Namun dia mengerti bahwa orang yang melakukan ilmu tersebut membutuhkan ketenangan serta konsentrasi tinggi Siapa sangka pemilik bunga BWE betul-betul memiliki daya tahan yang luar biasa Bukan saja ia tidak gusar atas makian tersebut malahan katanya sambil tersenyum Sebelum orang belajar ilmu hipnotis, maka ia perlu belajar dulu mengendalikan emosi dan ketenangan pikiran Sebelum hal tersebut dikuasai maka jangan harap ilmu hipnotis tersebut bisa dikuasai Jadi kau pun tak usah mengungkat kemarahanku dengan menggunakan kata-kata kotor tersebut Sebab usahamu itu percuma Sambil berbicara, sepasang matanya mengawasi wajah ketua Hian Hong kau itu lekat-lekat Ketua Hian Hong kau merasa hatinya bergolak keras begitu sorot matanya bentrok dengan sorot mata lawan Ia berusaha keras untuk menghindar, tapi hatinya terasa tak kuasa untuk menatapnya lagi sambil tertawa pemilik bunga BWE berkata lagi Kau bukan ketua Hian Hong kau yang sebenarnya, kau bisa menipu orang lain tapi jangan harap bisa membohongi aku Pelan-pelan perasaan ketua Hian Hong kau makin dikuasai, meski pikirannya masih jernih namun ia sudah tak mampu melepaskan diri dari kendali lawan Sebaliknya perasaan muka pemilik bunga BWE mulai menunjukkan tanda-tanda kecapaian Peluhnya bercucuran membasahi tubuhnya sekalipun ia berhasil menempati posisi di atas angin Namun kemenangan itu diperoleh secara tak mudah Akhirnya ketua Hian Hong kau menghela napas panjang Gejolak perasaannya menjadi tenang kembali Tanyanya Tongcu ada perintah apa, aku segera akan melaksanakan Keluarlah dari tanda ini kata pemilik bunga BWE sambil ulapkan tangannya Ketua Hian Hong kau menyahut dan keluar dari tanda Nampaknya ia sudah dikuasai sama sekali oleh ilmu hipnotes itu Sebaliknya pemilik bunga BWE tak kuasa menahan diri lagi Ia segera duduk bersilah untuk mengatur pernapasan Dalam pada itu ketua Hian Hong kau langsung berjalan menuju ke timur begitu keluar dari tanda Dengan perasaan terkejut Ciu Wong berseru Kau cu, tunggu sebentar Ketua Hian Hong kau berpaling memandang Ciu Wong sekejap lalu Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia melanjutkan langkahnya menuju ke arah timur Ciu Wong segera menghadang di hadapannya Dengan wajah serius tegurnya Jadi kau cu juga sudah tunduk kepada pemilik bunga BWE Benar jawab ketua Hian Hong kau tegas Lemusilat pemilik bunga BWE tiada tandingannya di kolong langit Kita semua bukan tandingannya Tapi anak buah kau cu amat banyak Bila kau taklu kepada pemilik bunga BWE Bagaimana nasib beribu-ribu orang anak buahmu Biar mereka ikut bergabung dengan pemilik bunga BWE Kau cu, apakah kau dicekoki obat racun seru Ciu Wong makin tertegun Tidak secara sukarlah aku taklu kepada pemilik bunga BWE Karena gagal menjumpai hal yang mencurigakan terpaksa Ciu Wong menghela nafas panjang seraya berkata Kalau begitu biar aku menjajal dulu berapa jurusilmu silat kau cu Tangan kanannya segera menyambar ke muka mencoba menyambar kain cadar di wajah lawan Dengan cekatan ketua Hian Hong kau berkelit sambil melepaskan serangan balasan Diam-diam Ciu Wong menghimpun tenaga dalamnya dan menyambut serangan itu dengan kekerasan Begitu serasang tangan saling beradu, tubuh ketua Hian Hong kau tergetar mundur sejauh satu langkah Sebaliknya Ciu Wong merasakan lengan kanannya tergetar kaku, pikirnya hebat juga tenaga dalam orang ini Tanda petik Tangan kanannya dari memukul segera diubah jadi ilmu cengkeraman Kina Jiu untuk mencengkeram pergelangan tangan kanan ketua Hian Hong kau Mendadak terasa desingan angin menyerang tiba dari samping dan memukul pental serangan itu Dalam keadaan begini terpaksa Ciu Wong harus menangkis datangnya ancaman tersebut Tampak si kakek bermata satu itu dengan wajah gusar telah berdiri tujuh di padi hadapannya Kau yang barusan menyerang aku tegur Ciu Wong sambil tertawa dingin Betul, jika tak puas silahkan bertarung melawanku Sebagai pelindung hukum dalam Hian Hong kau aku tak bisa membiarkan ketuaku yang niaya orang Tapi kau cumu sudah taklu kepada pemilik bunga BUE Sekalipun ia betul betui tunduk kepada pemilik bunga BUE Kau Ciu Wong juga tak perlu ikut campur dalam urusannya Berubah wajah Ciu Wong, dia ingin mengumbar amarah tapi akhirnya dibatalkan Katanya kemudian Sekarang musuh di depan mata, aku tak ingin ribut gara-gara urusan pribadi hingga mempengaruhi suasana Dengan meninggalkan ketua Hian Hong kau, ia langsung menyerbu masuk ke arah tenda Sebaliknya kakek bermata satu itu mempercepat langkahnya menyusul ke belakang ketua Hian Hong kau Katanya dengan suara dalam, maafkan kekurang ajaranku Sebuah totokan kilat langsung dilontarkan ke muka Dalam anggapannya totokan ini pasti akan mengenai secara tepat Siapa tahu dengan cekatan ketua Hian Hong kau menghindar ke samping seraya menegur Mau apa kau? Kau Ciu sebagai ketua partai tidak seharusnya berubah pikiran Menurut aturan partai, semua tindak tanduk diputuskan oleh ketua Setelah aku tunduk kepada pemilik bunga BUE Bagaimana seharusnya sikap kalian dengan wajah berubah kakek bermata satu itu menjawab pelan Aku sudah meninggalkan partai mengikuti kematian ketua angkatan kedua Kedudukanku sekarang hanya sebagai tamu, jadi tidak ikut terikat oleh peraturan partai lagi Jadi kau siap meninggalkan Hian Hong kau Tangan kanan si kakek bermata satu yang diulurkan keluar kini sudah berubah jadi merah membara Katanya serius Sekalipun aku hendak tinggalkan partai, paling tidak akan ku cabut dulu bibit bencana ini Dari warna merah yang makin membara pada telapak tangan lawan Tiba-tiba ketua Hian Hong kau teringat akan ilmu pukulan HWE Yan Chiang Pukulan api membara, bahkan ia sadar bahwa kakek itu sudah mengerahkan tenaganya hingga mencapai 10 bagian Ini berarti setiap saat ia bisa dihabisi nyawanya Terdengar kakek bermata tunggal itu berkata serius Aku tak ingin melawan perintah kau cu, juga tak ingin melukaimu Tapi masalah ini menyangkut nama baik, bukan saja aku berkewajiban menjaga nama besar itu Aku pun tak bisa berdiam diri saja membiarkan Hian Hong kau hancur berantakan di tanganmu Melihat ketua Hian Hong kau tidak memberikan reaksinya, setelah berhenti sejenak kakek itu berkata lebih jauh Ilmu pukulan api membaraku ini khusus melukai isi perut Bagi si penderita pada awalnya hanya akan merasa tubuhnya kepanasan Tapi 12 jam kemudian racun api akan menjalar ke seluruh isi perut yang mengakibatkan kematian Aku tak ingin melukai kau cu di hadapan umum Dan kau cu tentu sepaham dengan pendapatku, bukan? Nah, ulurkan tangan kau cu, agar aku bisa melukaimu tanpa diketahui siapapun Kalau aku menampik tanya ketua Hian Hong kau Kau cu pasti mengerti bahwa kau tak akan lolos dari tanganku Bila kau cu enggan memberi muka kepadaku terpaksa aku akan memakai kekerasan Dalam pada itu Ciu Wang dengan langkah cepat telah menerjang masuk ke dalam tenda Pemilik bunga BWE yang menyadari datangnya jago tangguh itu segera melompat bangun dan melompat ke sudut ruang tenda Padahal ketika itu Ciu Wang telah menghimpun tenaga dalamnya mencapai 10 bagian Ia sudah siap menyerang secepat kilat untuk berusaha menguasai lawannya Siapa tahu setibanya dalam tenda, apa yang tertera di depan mati sama sekali di luar dugaannya Memandang, gadis bertubuh indah yang duduk membelakanginya Untuk sesaat dia tak tahu harus diapakan tenaga 10 bagian yang telah dipersiapkan itu Akhirnya setelah mendahem pelan, sapanya, siapa kau? Di mana pemilik bunga BWE? Gadis cantik itu pelan-pelan berpaling, dari balik matanya memancar keluar cahaya aneh yang membuat sekujur badan Ciu Wang bergetar keras Ia merasa hatinya terangsang dan bergolak, nyaris tak terkendalikan Akulah pemilik bunga BWE ucap gadis itu iambut Sudah lama ku kagumi nama Ciu Tai Hiap sungguh beruntung aku dapat menjumpaimu hari ini Ciu Wang tarik, napas panjang dan berusaha melawan tenaga godaan yang membara di dadanya itu Tiba-tiba pemilik bunga BWE menggenggam pergelangan tangan Ciu Wang Setelah itu katanya lagi lembut Ku dengar Ciu Tai Hiap tak pernah dekat dengan wanita Benarkah berita ini? Ciu Wang merasa peredalan darahnya mengalir semakin cepat Ia merasa seakan-akan ada semacam benda yang menerjang dari tubuhnya Ia tak kuasa menjawab pertanyaan itu Juga tak berani menjawab Semua perhatiannya dipusatkan untuk melawan tenaga aneh itu Mendadak dari tangan kanannya mengalir masuk suatu kekuatan aneh yang membuat sekujur tubuh Ciu Wang jadi lemas Apalagi ketika jalan darah Citi Hiapnya ditotok oleh tangan yang lembut itu Kontan segenap tenaga dalamnya punah Ia merasa ada sebuah kekuatan maha dasyat yang menyusup ke dalam otaknya Membuat seluruh tubuhnya bergetar keras Ciu Tai Hiap bisik pemilik bunga BWE kemudian sambil tersenyum Ciu Wang berdiri terbelalak dengan mete menatap wajah pemilik bunga BWE lekat-lekat Sahutnya pelan, apa perintahmu Tongju? Pemilik bunga BWE menghembuskan napas lega Dengan wajah amat letih dia lepaskan cengkeramannya atas pergelangan tangan lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!